PUL DAPI TV, TV-nya Umat Islam Para hadirin dan para pemirsa serta para pendekar yang dimuliakan oleh Allah SWT Marilah kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini Bidnillah kita akan membahas dua ayat dari surat An-Nahl Yaitu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 dari surat yang mulia ini Sebelum kita lanjutkan kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair Yang akan membaca ayat 14 sampai ayat 16 dari surat An-Nahl A'udhu بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبولا لعلكم تهتدون وَأَلَمَاتٍ وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ قَلَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيدَ بِكُمْ وَأَلَمَاتٍ وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk yukhatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT kedua ayat yang mulia ini masih melanjutkan pembahasan dari ayat-ayat yang telah kita bahas sebelumnya dimana dalam dua ayat yang mulia ini Allah SWT kembali menjelaskan kepada kita sekalian berbagai macam karunia yang Allah SWT telah anugerahkan kepada umat manusia agar mereka mau mengesahkan Allah SWT dan mau mentawahidkannya di dalam ibadah dalam dua ayat yang mulia ini kembali Allah SWT pun menyebutkan empat nikmat lain dari nikmat yang Allah SWT berikan kepada umat manusia sebelum kita lanjutkan kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyasar Bismillah tafsir Al-Muyasar tafsir Al-Muyasar wa ja'ala fi al-arzi ma'alima tasadilun ya tasadilun biha ala turuki naharon kama ja'alan nujuma lihtidai biha laylan dan Allah telah menancapkan di muka bumi gunung-gunung yang menjadikannya kokoh sehingga dia tidak goncang bersama kalian wa ja'ala fi ha'an hara dan Allah telah menjadikan di muka bumi sungai-sungai lihtashrobu minha agar supaya kalian bisa minum darinya wa ja'ala fiha turuka dan Allah telah menjadikan di muka bumi jalan-jalan lihtah tadu biha fil wusuli ilal amakinil lati taqsudunaha agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya untuk sampai ke tempat-tempat yang kalian tuju wa ja'ala fi al-arzi ma'alima tasadilun biha ala turuki naharo dan Allah telah menjadikan di muka bumi tanda-tanda yang dapat kalian jadikan sebagai acuan dalam menempuh jalan di waktu siang kama ja'alan nujuma lihtidai biha laylan sebagaimana Allah telah menciptakan bintang-bintang untuk dijadikan sebagai petunjuk di waktu malam ya khadar iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menancapkan di muka bumi gunung-gunung pertama tadi kita katakan bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan empat karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia yang pertama adalah ditancapkannya gunung-gunung di muka bumi agar bumi itu tidak berguncang ya karena kita ketahui bahwa dua per tiga dari permukaan bumi ini terdiri dari lautan maka bumi-bumi inilah apa gunung-gunung inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pasak bagi bumi sehingga bumi ini tidak mudah goyang karena gelombang air yang ada di atas bumi ini dan dalam surat al-mursalat di ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kami jadikan di atas bumi itu gunung-gunung yang menjulang tinggi dan di dalam surat lukman juga demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit dengan tanpa tiang sebagaimana kalian saksikan dan Allah subhanahu wa ta'ala menancapkan gunung-gunung di permukaan bumi agar supaya gunung itu tidak berguncang dengan kalian ya demikian pula di dalam surat an-nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal jibala ar-saha dan gunung-gunung itu telah kami kokohkan dia ikhlatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak lagi ayat-ayat senada yang menunjukkan nikmat keberadaan gunung ya kemudian tentu saja rusaknya alam terutama saat ini banyaknya di hilangkannya digaruknya gunung-gunung ini adalah akan memberikan efek dampak negatif terhadap alam ya karena sudah tidak sesuai lagi dengan fitrahnya ya saat ini digali gunung dibongkar jadi tambang dan lain sebagainya atau diratakan menjadi kawasan misalnya pemukiman gitu kan ini tentu adalah bagian daripada bentuk kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia taib kemudian berikutnya yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantara nimat yang Allah berikan kepada manusia adalah diciptakannya sungai-sungai wa anharo ya diciptakannya sungai-sungai dalam ayat yang mulia disebutkan wa anharo dan ayat-ayat semisal dengan ayat yang mulia ini juga banyak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim diantaranya misalnya dalam surat Al-Waqiyah di ayat yang kedua ayat yang ke-68 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apakah kamu tidak melihat kepada air yang kalian minum apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya ya jadi nikmat sungai yang mengalirkan air-air yang banyak memberikan manfaat juga kenikmatan yang sangat besar dalam ayat yang lain dalam surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukan bagi kalian sungai-sungai dan Allah telah menundukan bagi kalian matahari dan bulan ya kemudian yang ketiga dalam ayat yang mulia ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada manusia keberadaan jalan-jalan yang ada di muka bumi ini ya jalan yang dilalui oleh manusia sehingga mereka bisa berpindah tempat dari satu kota ke kota yang lain dari satu desa ke desa yang lainnya ya dan subula adalah jama' dari sabil ya subul jama' dari sabil yang maknanya adalah tarik jalan dan demikian juga di dalam ayat-ayat senada yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang nikmat ini seperti misalnya dalam surat al-anbiya ayat 31 Allah berfirman dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian jalan-jalan yang luas agar supaya kalian mendapatkan petunjuk ya demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian agar supaya kalian bisa berjalan di atasnya dengan jalan-jalan yang luas ya dan banyak lagi ayat-ayat serupa tentang masalah ini kemudian yang keempat di ayat yang ke enam belas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya wa alamati wabin najmi hum yahtadun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kami kami juga telah menciptakan tanda-tanda rambu-rambu ya ciri-ciri yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penunjuk jalan kalau di daratan ada jalanan ada gunung-gunung ya di waktu siang kita ketika berjalan ke suatu tempat maka pepohonan gunung-gunung ini dapat dijadikan sebagai tanda di waktu malam ketika kita tidak bisa melihat sesuatu Allah ciptakan tanda yang lain yaitu berupa bintang ya walaupun saat ini ya ilmu tentang falak atau ilmu falak ini sudah nyaris hilang ya sudah tidak dipelajari lagi ya kalau dulu kita di pesantren-pesantren itu ada pelajaran ilmu falak ya bagaimana cara mengukur kiblat bagaimana tata letak bintang gitu ya sekarang ilmu itu saya lihat di pondok-pondok pesantren itu tidak ada ya tidak ada lagi dan kita pun saat ini kita kan melihat misalnya bulan ini letaknya dimana itu sudah ini lagi sekarang sudah main GPS semua orang ya sudah pakai google gak lihat lagi itu pakai pakai bintang nerawan ya sehingga para petani dulu sebenarnya juga lebih canggih daripada petani sekarang lebih hebat gitu ya saya dulu apabila hendak menanam padi atau menanam apa gitu ya itu itu selalu menghitung dulu menghitung ini musimnya seperti apa ya ada alat ya untuk menghitung musim ya ada setengah lingkaran itu kayak busur begitu ya ini ada lintang berapa saya bilang padahal beliau ya artinya bukan dari jurusan pertanian tapi beliau kalau sebelum bercocok tanam itu pasti menghitung dulu itu ya beliau menggunakan ilmu ilmu falak ya saat ini sudah apa namanya sudah ilmu tersebut hampir punah lah tidak lagi dipelajari di pondok-pondok pesantren padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bintang itu juga sebagai tanda-tanda alam yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk penunjuk jalan untuk melihat musim dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain ada di dalam surat al-an'am ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk di kegelapan daratan dan kegelapan lautan ya mungkin sekarang tinggal para nelayan itu yang bisa membaca bintang ya kalau sekarang nelayan mungkin masih tapi petani itu sudah nyaris tak lagi menggunakan ilmu ini ikhwata al-iman yang dimuniakan Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sejumlah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat 15 sampai ayat 16 dari surat an'am surat an'ahl ini tujuannya adalah agar kita sekalian tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sembahan yang lainnya demikian Allah subhanahu wa ta'ala alam sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ikhwata alimana azam yallahu wa iyakum demikianlah pembahasan kejian di pagi ini dua ayat yang telah kita dengarkan bersama di ayat 15 dan 16 dari surat an'ahl semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buldapi TV TV-nya umat islam subhanakallahumma subhanakallahumma